Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 6 Baik hari ini Mr. Bonar akan Memberikan materi Aplikasi InScape Nah kita akan belajar tool Bezier dan PET Nah kita akan belajar tool Bezier dan PET Nanti ada kasus Mr. akan memberikan kasus Yaitu membuat Mobil Dengan format vektor Nah kurang lebih mobilnya seperti ini Setelah itu silahkan kalian buka Aplikasi InScape kalian Setelah itu ikuti Yang diarahkan oleh Mr. Bonar Hai anak-anakku semuanya Mr. Bonar sudah membuka Aplikasi InScape Nah setelah itu Kita akan mencoba belajar Menggunakan tool Bezier Dan Menggunakan tool PET Ya Nah Mr. sudah mempunyai sebuah kasus Gambar mobil Ya Mobil Berbentuk vektor ya Seperti gambar kartun Jadi seperti ini Mr. akan masukkan gambarnya dulu Klik file Klik file Open Lalu Mr. sudah punya datanya di Folder download Ya di atas sendiri Sudah ada Nah ini adalah gambarnya Lalu kita masukkan menggunakan Tool open Klik saja Lalu klik saja Oke Nah Di sini Mr. sudah ada Gambar vektor Mobil ya Ini Mr. ambil Contoh dari situs Dreamtime Ya jadi Mr. kasih sumbernya tadi Di awal tadi sudah dikasihkan Mr. sumbernya Di mana Mr. ambilnya Nah Lalu Mr. akan mencoba Mempraktekkan Cara menggunakan Tool bezier Ya Tool bezier fungsinya untuk membuat Garis-garis Secara manual Ya Nah silahkan kalian menuju ke Samping kiri Lalu di sini ada Gambar tool seperti ini Draw bezier Nah ini namanya bezier tool Atau draw bezier Silahkan kalian klik Nah Mr. akan membuat Garis Seperti mobil ini ya Seperti mobil ini Mr. akan buatkan Garis seperti ini Nah klik saja Menggunakan mouse Nah setelah itu diikuti saja Seperti ini Nah Bezier Fungsinya untuk Membuat Bisa untuk Membuat Lakukan garis Seperti ini contohnya Nah Seperti ini ya Jadi ini agak melengkung Nah Mr. lengkungkan sedikit Ya Lalu setelah itu ke atas Sampai sini Terus klik di sini Melengkungkan sedikit Tarik Menggunakan mouse Lalu tarik ke sana lagi Klik di sini Lalu klik di sini Tahan Tarik Nah agak melengkung Sini Lalu sampai sini Lalu seperti ini Ya Dilengkungkan lagi Sini juga Ini lengkungkan lagi Seperti ini Ditahan mouse-nya Ini juga melengkung banget ya Seperti ini Mr. akan Melengkungkan dari Kira-kira tengah Seperti di sini ya Diklik saja Lalu tarik Mouse-nya Nah Seperti ini Nah lalu Pocok sini Tidak harus sama Tidak apa-apa Klik saja Kurang lebih seperti itu Nah Lalu di klik sini Sini juga Tengah-tengah Lalu ditarik Setelah di klik Nah lalu Sebagian sini Nah Klik saja Nah kita menuju ke Pad Pertama ya Pad pertama nanti di klik Biar Tersambung Lalu klik sini Lalu Klik pada pad terakhir Eh pertama Yang pertama ya Pad pertama tadi di sini Silahkan di klik Tarik dikit Nah untuk membuat Lepukan Nah seperti ini Nah Mr. sudah membuat Bodi mobil Nah Ini adalah Bodi mobil Baik Itu adalah Fungsi Bezier Ya untuk Membuat garis-garis Pada Gambar ya Untuk membuat Garis-garis manual Pada gambar Ya Nah Setelah itu Di sini Mr. akan menunjukkan Beberapa fungsi Sebuah tool Ya Ini adalah Tool yang namanya Path Atau Edit Path Nah Tadi Mr. sudah bilang Di sini tadi ada Path pertama Nah Path pertama Path kedua Path ketiga Dan seterusnya Nah Mr. ingin mengubah sedikit Path-nya Agar lurus Ya Agar Sesuai dengan gambar Ya Di sini ada Klik saja Path-nya Tool Path Nah Langsung tampil Kotak-kotak kecil Ini adalah Path Nah Jika kalian ingin Zoom Atau melihat Lebih jelas Yang akan di edit Silahkan menggunakan Tool Zoom pada Aplikasi Di sini ada ya Zoom in Nah Silahkan di klik Zoom saja Mana yang mau Dibenarkan Mungkin yang ini Yang atas ini Nah ini adalah Line nya Tadi Mr. sudah Membuat line Menggunakan Bezier Nah setelah itu Kalian klik Path-nya Nah Tampil Path-nya Ada yang kotak Dan Segi 4 Ya Apa namanya ini Ketupat ya Sebenarnya sama saja Ini hanya miring saja Nah Lalu klik saja Di sini boleh Di sini juga boleh Nah Mr. disini Mau mengatur Lakukannya agak Sedikit Seperti ini Agak sedikit Maju Seperti ini Nah ini fungsinya Ini fungsi Path-nya Nah seperti ini Oke Lalu boleh geser ke sini Kita Luruskan Path-nya Oke Kita zoom out Menggunakan Klik kanan Zoom out Klik kanan Klik kanan Noda mouse Klik kanan lagi Klik kanan Klik kanan lagi Klik kanan lagi Nah Lalu Geser sedikit Ya Di sini ada Scroll Nah Di sini Ya Baik Nah setelah itu Di sini ada Ya kurang lurus ya Lingkaran Mr. Brunner Lalu Mr. akan membuat Mengatur Path-nya lagi Menggunakan Tool Edit Path Ya Di sini ya Nah Sebelumnya kalian Seleksi dulu Garisnya Ya Linenya Diseleksi dulu Klik Menggunakan Selection Tool Atau Select and Transform Transform Object Ini ya Ini adalah Select Tool Nah di sini Diklik dulu Ya Pada ini Klik dulu Setelah itu langsung Klik Edit Path Nah tampil Path-nya kecil-kecil Mr. akan zoom Menggunakan Shortcut ALT sama Scroll Kalau di tempat kalian ALT sama Scroll Kita coba saja Atau Control Control lalu Scroll Biasanya ALT Di keyboard-nya Nah Lalu di klik ini Mr. akan meluruskan lagi Nah seperti ini Nah kita atur Nah Sudah lebih baik Daripada Tadi ya Seperti itu Oke Nah setelah itu Mr. akan membuat Kotak jendela Dengan bezier juga Di sini Mr. akan klik Bezier-nya Lalu di sini klik saja Lalu klik Jadi kita buat kotaknya Klik Klik Nanti line-nya akan tampil Seperti ini Klik 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 Linenya hanya siku-siku Jadi tidak ada Yang melengkung Atau Berbentuk lingkaran Ya Nah seperti itu Untuk lingkaran Nanti silakan Kalian Buat menggunakan Shape Circle Di sini ya Silakan di klik saja Di sini ya Karena kalian sudah Belajar membuat Shape Jadi mungkin Kalian sudah bisa ya Setelah itu Kalian boleh memberikan Warna pada Body Line tadi Yang sudah di line Silakan di klik saja Klik Seperti ini Lalu warnanya Terserah Mau warna apa Mr. mau warna Agak kemerahan Nah seperti ini Lalu jendelanya Ini juga sama Mr. kasih warna Agak keputihan Agak keabuan Ini juga sama Agak keabuan Nah seperti ini Nah kita sudah Bisa membuat Body mobil ya Berbasis Vector Nah Mr. akan geser ke sini Biar terlihat Oke Diseleksi saja Menggunakan Tombol Shift Shift Klik Lalu klik Lalu klik Geser saja Seperti ini Ya Sip Nah Seperti itu Untuk nanti rodanya Silakan dibuat sendiri Mr. mau mendelet Ini dulu Nah Lalu kita block Menggunakan mouse Kita pakai sini saja Nah Setelah itu Kalian simpan Gambarnya Menggunakan Menu File Lalu Export Sini PNG PNG saja Ya Export PNG Nah Kita ambil disini ya Nah silahkan Diexport saja File name nya Dikasih tulisan Vector Mobil Vector Mobil Mr. Bonar Lalu export Export ke dokumen Mr. Moku Sama Dikasih nama Vector Mobil Mr. Bonar Oke Lalu save Lalu kalian Klik saja disini Export Ya Nah Folder nya Nanti akan ada Di dokumen Ya Kita cek dulu Nah disini Ada folder Nah Ini sudah jadi Seperti ini ya Nah karena ini Pixel nya terlalu besar Terlalu kecil Jadi seperti ini Gambarnya Oke Baik mungkin itu dulu Dari Mr. Bonar Silahkan Dipelajari Dipraktekan di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya